Halo guys, semuanya datang lagi di channel saya, di channel Bang Raja, si Payung, si Malun. Guys, di video kali ini kita akan melakukan pengolahan penambahan sedikit ke dalam kandungan pelet ikan untuk ikan lele guys. Nah, di sini guys, saya itu mempunyai dua bahan tambahan, yaitu lemak lembu dan usus-usus dari ikan lele yang saya jual ya guys. Nah, jadi ini guys, untuk bahan-bahannya sedikit saja, karena ini untuk bahan praktek. Nah, dan bisa juga akan terapkan, apalagi kan kawan ini yang menjual lemak lembu dan melakukan pemotongan ikan lele, teman-teman. Nah, untuk pengolahannya, teman-teman, simple saja, di mana lemak lembu dan usus-usus dari ikan lele ini digongseng. Sampai nantinya lemak lembu ini menjadi minyak, dan nantinya juga setelah menjadi minyak, ini usus-usus lele ini akan tergoreng karena terdapat kandungan minyak dari lemak lembu tersebut. Nah, jadi ini teman-teman, sudah teman-teman lihat perubahan dari lemak lembu yang sudah menjadi minyak, dan ini minyaknya sudah banyak sekali, dan usus-usus dari ikan lele ini juga sudah masak, maka kita matikan kompornya, lalu kita masukkan peletnya, setelah kita masukkan peletnya, diamkan sekitar 10 hingga 15 menit, supaya minyak dari lemak lembu itu terhisap masuk ke dalam pelet ikan tersebut. Nah, ini dia guys, kondisi di mana peletnya sudah kering, tidak lagi mengandung banyak minyak, dia sudah menyatu kepada pelet ikan tersebut, dan ini saya akan kasihkan kepada ikan lele, ya guys, nah, kalian bisa melihat bahwa ikan lele ini menyukai juga, dan dengan cara ini akan menambah protein kepada ikan lele ya guys, oke guys, jadi itu saja, jangan lupa like dan subscribe youtube video ya guys, terima kasih banyak.